di zuha mallai lalai Jesus and Allah bihaldih Subhanallah nugafkan kali berpacki Tuhan ini berdat ja tule kapalese punya Ketana berupa Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alihi wa sallim muhammad Phillipsnya ayo baca semuanya 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 assalamualah ayo baca semuanya 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 Sallallahu alaihi. 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 Mawla ya salli wa salli Dائman abadad Ala habibika khayni l-khal Kikulli bi abana mawlidu An-tib-an-sari gyi Ya-tib-a-mabdadayin Min-bu-a-mukhtatami Ya-umat-a-far-asabi Hirlfar-sa-an-ahumat Ked'unzi rabi ulul Lil-musi wal-nigami Wa batai wa nukisra wa akwamun sadi'un Kashamli ashabi kisra Gairamu al-taibin Wa an-na-raha minatul Al-anfasi min asabin Alayhi wa al-nahrusah Hil-ayni min salami Wa sa'asa wa ta'alghadad Bungairatunga Wa ru'atawaridunga Bil-ghaydi hina zami Kaa an-na bin-naari ma Wa bil-ba-i min belani Bil-huzna Wa bil-ba-i ma Bil-naari min tarabi Bil-ahul jinnu ta'tifual Anwaru sa'ti'atul Wa al-haqu yabharu Bil-ma'nan wa bin kalibi Habu wa sammu fa'i Bil-ahadu al-ba-shayri lah Jusma wa bariqatu Al-hizani lam tushami Bil-ba-adima khbara Al-akwa-ma kainu gom Bi-an-lazina humol Mu'awaj jam ya gomim Wa ba-da ma'ayinu Fi'l-ufki min shuhubi Mu'an-ba-adil wa'am-ma Bil-ahadimin salami Ya Rabbi Hatta ghadan tariq Il-wahay munazimun Bina shayatini yang ku'in Ramunazimi Ka'an-ahum haruban Abitalu abroh adin Aw askaran bil-hasad Bil-raha d-dayi rumi Ya Rabbi Nabdal bi-ibadad asbihi Nabdal musabdiki min Mawla ya salli wa sallim Da'iman abadan Allahumma salli wa salli wa sallim wa barik alihi wa ala alihi Jayaan lidawatihil ashjadu sajidatan temshi ilayhi ala sakin bila qadami Salalahu alayhi wa sallim wa sallam K'anma sotrat sotra'n lima ketabad Faroo'ha min baji'il khat Salalahu alayhi wa sallam Salalahu alayhi wa sallam An-ahsar saira'tan Hkeud Sala bawX Salalahu alayhi wa sallam Salalahu a laAllahu ami sallam Asal wa sallam selamat menikmati 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 ayo baca semua pasal terakhir Bawla ya salli wa sallim daiman abadad Ala habibika khairi lkhalki kulli mi Ya akram lkhalki mali man aludhubiki Siwaka indamunu lil hajizil amimi Walayyadima rasul Allahi jahu kabir Idal karimu tajalla bismi muntakimi Fa illa min judika dunia wa barataha Wa min ulumika ilma alawahi wal galabi Ya namsu la takdati min zalatin azumat Inna al-kabaira fi'l-ghumrani ka'l-lamami Bawla rahmata rabbi hila yaksimuha Tadhi alaha sabi al-qsiani fi'l-qisami Ya rabbi wa jahal rajai ghayraman akisin ladeika Wa jahal khisabi ghayraman khariimi Wa al-qub bi'abdika fi'l-qisami Wa al-qub bi'abdika fi'l-qisami Wa al-qub bi'abdika fi'l-qisami Wa al-qub bi'abdika fi'l-qisama Selamat menikmati 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 Sekarang menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati kepada Allah dan jangan sampai anda hidup berpatokan kepada keringat hasil jeripaya saya Hai karena kita disunahkan untuk berikhtiar al-hasil minallah semuanya datang dari dari Allah subhanahuwata'ala Hai Agatha lalu beliau dilahirkan wulida radiyallahu anhu sana ehda wa khamsina wa thaman mi'ah dilahirkan al-habib abu bakar adni di tahun 850 hijriah beliau dilahirkan wawafatuhu dan beliau meninggal dunia sana tahun araba asyarah watis'a mi'ah beliau meninggal dunia di tahun 914 hijriah lalu siapa ibundak beliau lah habib abu bakar adni ibundaknya wa ummuhu as-sayidatul waliyatu Aisyatu binti Syekh Umar al-Makhbar yaituhu Baba Aisyah anaknya Syekh Umar al-Makhbar abuhu Sultanul Malah ayahnya al-habib abu bakar Sultanul Malah datuknya daripada gobilah atau marga al-idrus min al-haba'in al-habib al-habib Abdullah al-idrus Ibnu Abi Bakar Sakran bin Abdul Rahmana sekat wa ummuhu dan beliau mempunyai ibu ibu hubabah Aisyah bintu Umar al-Makhbar bin Abdul Rahmana sekat bagi Hilmugadda Muthani luar biasa ayahnya wali min awliya ilah ya ibunya waliyah guanitat khusiat yang tidak pernah jauh dari Al-Qur'an yang tidak pernah jauh dari zikir yang tidak pernah jauh dari giyamuler sehingga melahirkan bibit yang mulia hasil yang begitu luar biasa lalu di sini dikatakan beliau mulai belajar Al-Qur'an Al-Qur'an pada guru yang bernama Syekh Muhammad Ibni Ali Ibni Abdirrahman Alawi Bajahdar itu guru beliau pertama beliau membaca Al-Qur'an Abdi Saleh Salim bin Numairi yaitu Syekh Saleh dan beliau mengkhotamkan dalam pelajaran Al-Qur'annya kepada Syekh Muhammad bin Ali Ibni Abdirrahman Alawi Bajahdar beliau membaca Al-Qur'an dari Al-Qur'an Al-Qur'an dan pula dari kitab Higi beliau membaca Tanbih beliau membaca Minhaj ya beliau membaca kitab Al-Bahjah luar biasa dan pula di dalam kita Tasawwuf Al-Ihya Al-Wurr berbagai macam beliau baca di dalam kitab-kitab ilmu karena beliau itu terkenal orang yang mencintai ilmu dan menghormati orang berilmu orang yang mencintai ilmu dan orang berilmu itu sifat beliau yang dimana diceritakan Abuhu Al-Habib Abdullah Al-Idrus Ayah dari Habib Abu Bakar ada ini Menghormati Al-Habib Abu Bakar Di masa kecilnya tak kalah beliau masih belajar Dan beliau memperingati kepada murid-muridnya Untuk menghormati beliau Allahu Akbar Dari kecil sudah terlihat Cahaya-cahaya kutbiyahnya sudah terlihat Cahaya-cahaya kewaliannya sudah terlihat Cahaya-cahaya kesolehannya sudah terlihat Dan cahaya-cahaya yang akan menjadi waris sempurna Terhadap jungjungan besar kita Nabi Yuna Muhammad Sallallahu alihi wa alihi wa sallam Wa adakhalahul khalwa Dan di masa kecil sudah dimasukkan khalwat oleh ayah Lalu dikeluarkan setelah lewat tujuh hari tujuh malam Haqadah Tarbiyah ya Pertama kali tarbiyah itu mulai dari ayahnya Sebelum kau titipkan kepada guru-guru yang lain Mulailah engkau sebagai ayahnya Didik anak-anakmu Tanamkan di dalam jiwa anak-anakmu Sehingga Kalau kita dengar mereka mendapatkan Kedudukan maghomat yang begitu mulia Yang begitu tinggi Sehingga akal pun tidak akan bisa mencerna Wajar Karena dari kecil dibina Dari kecil dikenalkan orang-orang soleh Dari kecil ditanamkan Untuk cinta terhadap ilmu Untuk cinta terhadap para awliya Itu dari kecil ditanamkan Maka wajarlah Mereka besar menjadi waris yang sembuh Terhadap Rasulullah sallallahu alihi wa alihi wa sallam Lalu dikatakan Ketika Al-Habib Abdullah ayahnya memasukkan beliau Kedalam khelwa Selama tujuh malam Tujuh malam Dikeluarkanlah beliau Lalu berkata Udah engkau tidak perlu lagi Khelwat-khelwatan ya Kata Habib Abdullah alihi wa gala fihi qablawila datihi Dan Al-Habib Abdullah al-Idrus berkata Sebelum Al-Habib Abu Bakar ad-dini lahir Busyirutu biwala din minah lil wilayah Wal-inayah wal-makari Wadhalika ba'da makabbarallahu salasa Aku mendapatkan kabar gembira Aku mendapatkan kabar gembira Ini sebelum lahir Al-Habib Abu Bakar Dan ibundanya sebelum hamil Aku mendapatkan kabar gembira Dengan seorang anak yang akan terlahir dari tulang rusukku Yang akan menjadi ahli wilayah Walimnaulia ilah Orang besar Wal-inayah wal-makarim dan ahlul karam Dan kita jangan Jangan terpanah, jangan heran Dengan karimnya Al-Habib Abu Bakar ad-dini Setiap hari Di hari-hari tertentu atau di waktu-waktu tertentu Berapa banyak domba yang beliau sembelah Untuk dijadikan Untuk diberikan kepada tamu-tamu yang hadir Dan pula fugoro-fugoro wal-masakin Tidak ada fugoro wal-masakin yang tidak kenyang Di zamannya Allah Allah Akadah ahlul karam Luar biasa Wa akhbar al-fagi Ibrahim bin Abdul Rahman Aku al-fagi Abdullah bal-haj Annahu Sami'asyeikh Abdullah Annahu Al-Idrus Ini tukang sonnya mana Sonnya jelek kayak gini Tidak ada Ada di situ Mana ini sonnya kenapa berebet-berebet Wa akhbar al-fagi Ibrahim bin Abdul Rahman Wa akhuhul-fagi Abdullah bal-haj Annahu samya'asyeikh Abdillah al-Idrus Ya'kul Innallah ta'ala Basharoni biwala din Ismu Abu Bakar Ya'kuzu zami'ama Fihadal martabai Wa darababiyadihi Ala batnihi Wa yukdusir Wa jadihi Umar wa abibakar Wa jadihi Abdirrahman Wa jamil awliya Fawulida Fawulida Lahu Badadalika Shaykh Abu Bakar Al-Madkur Wa qabla mawti abihi Shayabdillah al-Idrus bin Ahwishyahr Ajlasahu majlis al-masyiakhah Makanahu Wa al-basa ul-khirgata syarifah Wa hakamahu Wa azazahu Bilibas Wa tahkimi Wa al-ikra'i Wa tadris Wa dalika Bishahri rajab Sana khamsa Wasitina Wa thamanmiyah Wa amara Wa umru sahibu terjemah Arba Ashara Sana Wa kana Yagul Atuni Bihak Masrojan Maljamah Coba anda bayangkan Sebulan sebelum ayahnya meninggal dunia Al-Habib Abdullah Al-Idrus Sultanul Malam Maka beliau memanggil Al-Habib Abu Bakar Adini Lalu didudukan di tempat duduknya Sebulan sebelum meninggal Seakan-akan memberikan isyarat Kepada umat Bahwa khalifahku Yaitu beliau Lalu diberikan izazah Diberikan talbis Ditahkim oleh Habib Abdullah Ali Idrus Dan tak kala itu umurnya Arba'ah Ashara Sana 14 tahun 14 tahun Sudah Dibayat menjadi khalifah 14 tahun Coba kalau kita ngajak Kita 14 tahun lagi ngapain Lagi nongkrong digorong-gorong Nyari cuek Itu kita berhadirin Nyari cuek Nyari belut Ngitung apa Laron Nah itu kerjaan kita 14 tahun Nambah lagi umur kita 20 tahun Belum ada hasil apa-apa Nambah lagi umur kita 25 tahun Belum ada hasil apa-apa Ada yang umurnya sudah 30 tahun Apa yang kita punya Apa yang sudah kita ikut andilkan Untuk Allah dan Rasulullah Wala'aleh wala'alu Kaya gak kaya-kaya Jadi penjabat Satpah mudah Bertahan Gak naik-naik Mau dapat bintang Bintangnya patah jadi bulat Gak naik-naik berhadir Lalu yang kita dapatkan Di dalam proses umur ini Apa Nah itu perlu kita pikirkan Jangan sampai hidup terus berjalan Umur terus bertambah Wala'aleh wala'aluh Inna lillahi wa inna ilayhi raju'ud Beliau dibayat menjadi khalifah Di umur 14 tahun Luar biasa Makanya ada tuho'ud Yang dimana para mereka itu Tidak sampai Umur 10 tahun Kecuali sudah tercantum sejarahnya Wahafidhu qura'an al-kari'im Mereka sudah menghapal al-qura'an al-kari'im Wala'al al-kari'im Kita dari Jus'ama Muter lagi ke situ Ampe tua bangka Muter lagi Lupa lagi Muter lagi Lupa lagi Itu kita berangkat Wa'an al-kari'at al-kari'im Dan salah satu Riyadhah beliau Mujahadah beliau Lam yanam ishrina sana Tidak tidur selama 20 tahun Jangan-jangan bingung Karena tidur 20 tahun Dengan melek 20 tahun Sulitan mana Kalau logika Anda berkata Oh sulit tidak tidur 20 tahun Salah Lebih sulit tidur Daripada Daripada melek Ada di sini yang bisa tidur 24 jam Tambah melek ada Tidak bakal bisa Kalau orang sudah tidurnya Tidak melek-melek 20 jam berarti apa Bungkus Umumin di musola Mati nih orang Tidak ada orang selama 24 jam Tidur tidak melek-melek Tidak ada Lebih sulit kok tidur lama Daripada Melek lama Maka Apabila ada Sebagian saudara-saudara kita Yang selalu Memustahilkan hal ini Yang selalu Memustahilkan hal ini Logikanya Allah tidurkan 300 tahun Siapa sah bulkah Allah tidurkan 300 tahun Ini lebih mustahil Tidur Tidak melek Selama 300 tahun Karena tidur dengan melek Lebih sulit tidur 300 tahun Allah Tidurkan asa bulkah Dan itu tertera Di dalam Al-Quran Jikalau yang sulit aja Bisa terjadi Bi-Ithnillah Dengan izin Allah Karena kekuatan Cinta Dan himas Semangat Di dalam Jiwa Hamba-hamba Allah Kekasih Allah Bagaimana melek Makanya jangan kagak Syekh Abu Bakar bin Salim 40 tahun Tidak tidur Jangan kagak Nala Habib Abu Bakar ad-Dani 20 tahun Beliau melek Allahu Akbar Hakada ibadatuhu Udah ibadahnya luar biasa Ya Kewaliannya hebat Masih berkata apa Ya Rabma ma'ana'ama Wa kasbuna kuluh zalam Ya Rab aku gak punya amal Dan semua amal yang aku amalkan Semuanya rusak ya Penuh dengan ria dan sombong Ini baru seminggu sekali Tahajud Sombongnya Udah sekubah masjid Berhadirin Ya inna lilai Wa inna ilaihi Raju Baru haji Satu kali pulang Pak haji Udah di atas kiai Di atas ulama Luar biasa Kan kebanyakan dari kita begitu Baru haji Satu kali udah naik magom Emang lu kira tiban ke Mekah 30 juta melaksanakan Nam itu ibadah Tapi itu bukan simbol Kesombongan Baham apa Tidak kewajiban anda Ini yang dilakukan oleh beliau di masa kecil Yang mengingatkan kita Yang bisa menggugah hati kita Yang sudah terlanjur basah Sudahlah cukup Sudah banyak waktu berlewah Tidak ada arti Tidak ada manfaat Tapi ini Peringatan dan himbauan Untuk anda-anda yang masih muda Ayo Untuk memetik kemuliaan itu Tidak murah Untuk memetik kemuliaan itu Jangan kau sangka dengan memandang Mendengar Lalu mendapatkan magom Tidak Beliau di masa kecilnya Dengan sepupu beliau Setiap hari naik ke syaib Syaib itu pertengahan bukit Pertengahan bukit Apa yang dilakukan Beliau bersama sepupunya Melakukan sholat ut tahajud Dengan pembacaan 10 jus Itu di masa kecil Yang dilakukan oleh Habib Abu Bakar Ada nih 10 jus Di masa kecil Turun lagi Luar biasa Coba anda gak bayangkan Naiknya gimana Turunnya gimana Gak usah bayangin sholat tahajud 10 jusnya Saya yakin anda bakal meler semuanya Coba anda bayangkan Naiknya gimana Turunnya gimana Dan wajib mempertahankan wudhu Karena di sana Tidak ada selang Tidak ada Tidak ada tempat wudhu Beliau lakukan dua rokaat Dengan membaca 10 jus Daripada Al-Quran Itu riadahnya Mujahadahnya Semangatnya Mereka Di dalam Mendekatkan diri Kepada Allah Duljalali Walikraf Dan di waktu Mereka Menuntut ilmu Begitu yang dilakukan oleh mereka Luar biasa Ini sifat mereka Cinta terhadap ilmu Cinta terhadap ilmu Dan mereka Menghargai orang-orang yang berilmu Ingat itu sifatnya para awliya Allah Tidak pernah menyepelekan ilmu Dan boleh Tidak pernah mengucilkan orang-orang yang berilmu Itu sifat mereka Berbeda dengan kita Yang punya duit Sudah malah ikat Yang tidak punya duit Walaupun mengajar-ngaji Alibbata tidak dianggap apa-apa Nah itu kebelinger Melek tapi buta Mendengar tapi congek Para hadirinnya Itu kebanyakan dari kita Luar biasa Di dalam kedudukannya yang begitu besar Karimnya Yang tidak bisa kita ingkari Sedekahnya Yang tidak bisa kita pungkiri Beliau mempunyai sifat yang tawatu Rendah Rendah hati Rendah hati ya Bukan menundukkan hanya sekedar kepala Ya bukan Tapi rendah hati Orang kebanyakan kepala nunduk Hati mengkang Nah ini juga iblis nih Dalam selimut sama aja Yang masuknya rendah hati itu Di dalam hati Hatinya Merasakan bahwa dia terus Hamba Allah sampai ke apa Tidak ada sifat iri Denggi sombong Di dalam hatinya Haga dahlu tawatu Dan salah satu tawatunya Beliau berkata apa Takbilu yadi kalatmi Orang yang mencium tanganku Aku merasakan dia menggampar pipiku Haga dah Bukan mereka orang asik Minta diselamat Takbilu yadi kalatmi Al-Habib Abu Bakar berkata Orang yang mencium tanganku Seakan-akan dia menempeling pipiku Sekarang orang dicium tangan Luar biasa ya Semakin dicium Semakin dipanjangin tangannya ya Tapi hak kita Sebagai murid Untuk mencium tangan orang Yang di atas kita Guru-guru kita Lita baruk Nah Itu adab kita Itu akhlak kita Tapi bagaimana sifat tawatu kita Seperti yang diajarkan oleh Habib Abu Bakar Adani Takbilu yadi Kalatmi Orang yang mencium tanganku Seperti menempeling pipiku Eh sekarang Orang-orang Pengen dicium tangan Udah gak lupa Udah lupa Mana yang tua Mana yang lebih mulia Mana orang-orang Yang patut dihargai Dicintai Dihormati Langsung aja Nyodorin tangan Nyonyor Kayak orang Kayak ular Kobra ya Bera hadirin Kayak ular Pito Kayak sang dewa 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 dimana anda Beliau berkata Mencium tanganku Seperti menempeling pipiku Luar biasa Dan mencium kakiku Seperti orang mencabut mataku Allahu Akbar Ini kan kalimat-kalimat tawaku Tapi di dalam logika kita Siapa yang tidak ingin mencium tangan beliau Siapa yang tidak ingin mencium kaki beliau Orang soleh Wali Mena awliya ilah Awliya ilah Itu hak kita Sebagai murid Orang biasa Untuk memohon Dan meminta keberkahan Tapi lihat Beliau mengajarkan tawaku Kepada mereka-mereka Bagaimana kau rasakan Penciuman tangan itu Bukan suatu rasa Yang dimana Engkau orang yang paling mulia Atau orang yang hebatlah Luar biasa Masya Allah Wailadhalika asyara rahimahullahu ta'ala Bigaulihi syiiran Sehingga beliau Mengutip salah satu syiir Laytana Ma'arafna had Wa la'ahad arafana Laytana lamnakun Awlaytana mawlinna Alangkah baiknya Aku tidak mengenal seseorang Walah seseorang Mengenalku Dan alangkah baiknya Aku tidak menjadi Seperti ini Atau Aku tidak dilahirkan Kemuka bumi ini Allah Saking tawadun Padahal beliau magam Dawil karamat hima Min ahlil ilim Bahkan beliau Mensandari Kutubiah Kekutuban di dalam Kewalian Masya Allah Dan pula beliau Mempunyai sifat Wakana Kathirul khasyati Lillahi ta'ala Beliau mempunyai sifat Takutnya Luar biasa Kepada Allah Ghazirul dam'ati Dan beliau itu Tidak pernah Pipinya kering Selalu pipinya Basah dengan air mata Ghazir Lebat air matanya Bukan lebat Buluh matanya Air matanya Berada diri Walahul jahwase Wassiyatul hasad Luar biasa Masya Allah Dan pula disini Begitu banyak Isyarat-isyarat Dari para guru-gurunya Dan salah satunya Al-imam al-alama Muhammad Muhammad bin Umar Bahraq al-Hadraf Di dalam kitabnya Mawahibul Kudus Kudusi Bimana Kibibni Idrus An-Shaykhil Arif Bila Muhammad Ibni Ahmad Bajarfil Ad-Daw'ani An-Nahu Kala Ishhadu An-Nashaykh Aba Bakar Amir Il-Mu'min Beliau itu Disaksikan oleh Salah satu guru Di zamannya Beliau sebagai Amir Il-Mu'min Kedudukannya luar biasa Karena Kesempurnaannya Waris yang diwariskan Oleh Pala Leluhurnya Al-Malik Lil-Hil Wal-Azal Dan beliau itu Diumpamakan Seperti Raja Karena Karimnya luar biasa Dan beliau Di zaman ini Sebaik Baiknya Manusia Yang ada Di muka Bumi Ini Zahir Dan Batin Sangking Sempurna Yang berhadir Wadhaqarah Syekh Bakhara Syekhi Sayyidil Imam Hussein Ibni Siddiq Al-Ahda Al-Yamani Al-Muhaddis Annahu Kala Bishyikh Ibu Bakar La Ashragati Syamsuhu La Haragati Al-Wujudu Kulluhu Kalau Emang Ditonjolkan Cahaya Mataharinya Syekh Abdullah Syekh Abu Bakar Adani Maka Semuanya Akan Terbakar Dengan Cahaya Allah Wa Kana Yusyiru Ilahi Lubil Kutbiyah Dan Beliau Diisyaratkan Dengan Kedudukan Kutbiyah Wadhaqala Al-Imam Al-Bahrak Al-Madhkun Anammi Syekhi Imam Ali Bin Abi Bakar Annahu Gala Pamannya Berkata Ali Imam Ali Bin Abi Bakar As-Sakran Pamannya Berkata Kepadalah Habib Abu Bakar Adani Ashadu Anna Kalkutub Aku bersaksi Bahwa Engkau ini Kutub Mendapatkan Magam Kutub Allah Wabnul Kutub Wabnil Kutub Dan Kau Anaknya Kutub Dan Engkau Kelah Akan Berdiam Di Kota Adan Sudah Diberikan Isyarat Berhadi Tamutu Biha Dan Kau Akan Meninggal Di Adan Pamannya Habib Ali Bin Abu Bakar Raksakron Mengucapkan Tersebut Lama Sebelum Beliau Mempunyai Tujuan Ke Kota Aden Wahagat Al-Auli Ahlul Mukasya Wa Kanalahul Karamat Al-Kharigah Minihya Il-Mautah Dan Salah Satu Keramat Beliau Bisa Menghidupkan Orang Yang Sudah Meninggal Kok Orang Meninggal Bisa Hidup Lagi Uskut Wa Majaro Bena Sahabi Naskutu Wa Majaro Benal Awliyain Naskutu Apa Yang Terjadi Karamat Yang Diluar Akaro Kita Yang Terjadi Kepada Para Awliya Allah Lebih Baik Kita Di Diam Awas Jangan Meluarkan Kata-kata Yang Tidak Takutnya Kenal Anad Ya Minihya Il-Mautah Wa Itlai Alal Khawatir Dan Bisa Memandang Apa Yang Ada Di Dalam Hati Kita Allah Wa Idhar Il-Ma'adu Dan Menonjolkan Sesuatu Yang Tidak Ada Wa Infad Wa Infad Ul-Gharaki Dan Bisa Menolong Orang Yang Lagi Tenggelah Walaupun Beliau Tidak Ada Di Lokasi Hakata Karamatuh Luar Biasa Masya Allah Dan Salah Satunya Berhadiri Minalajab Salah Satunya Minalajab Ketika Hubaba Aisyah Bintu Mohdor Ketika Sudah Merasa Mengisi Yaitu Hamil Ya Dan Di Dalam Perutnya Itu Siapa Al-Habib Abu Bakar Adini Ketika Sudah Berjalan Beberapa Bulan Ibunda Al-Habib Sheikh Abu Bakar Adini Berjalan Beberapa Bulan Al-Habib Abdullah Al-Idrus Ayahnya Al-Habib Abu Bakar Adini Berkata Kepada Istri Jikalau Ini Anak Lahir Akan Aku Namakan Abu Bakar Terus Kata Istrinya Hubaba Aisyah Bintu Mohdor La Kata Jikalau Anak Ini Lahir Akan Aku Namakan Umar Al-Habib Abdullah Menamakan Abu Bakar Ingin Bertabaruk Dengan Ayahnya Abdullah Bin Abu Bakar As-Sakrah Menamakan Anaknya Dengan Nama Ayahnya Wahubaba Aisyah Anaknya Syekh Umar Mohdor Dia ingin Menamakan Dengan Nama Ayahnya Berantem Ceritanya Awliya Berantem Bukan Kayak Enteh Berantem Bukan Kayak Kita Ini Pengen Namanya Abu Bakar Ini Pengen Namanya Umar Ini Pengen Namanya Abu Bakar Abu Abdullah Al-Idrus Karena Abahnya Abu Bakar Wahubaba Fatima Pengen Anak Ini Kalau Lahir Namanya Umar Karena Abahnya Umar Lalu Apa Yang Terjadi Pada Suatu Malam Hubabah Aisyah Merasa Seakan-akan Entek Kok Perut Entek Tidak Terasa Dia Hamil Apa Yang Terjadi Ternyata Al-Habib Abu Bakar Keluar Dari Rahim Ibundani Pergi Pergi Kerumahnya Salah Satu Wali Di Kota Terim Yang Luar Biasa Mengetuk Pintu Di Tengah Malam Lalu Dibuka Ketika Dibuka Kaget Ini Seorang Wali Ini Bayi Masih Merah Bayi Siapa Ya Syekh Besok Pagi Ini Bayi Besok Pagi Ente Pergi Kerumah Abah Ana Dan Umi Ana Dan Ente Sampaikan Kepada Abah Umi Ana Nama Ana Diyalohul Mahfud Abu Bakar Adani Balik Lagi Baru Ngerasa Lagi Hubah Oh Sekarang Berat Lagi Ketika Datang Pagi Hari Tau Tau Seorang Wali Ini Mengetuk Pintu Rumah Lalu Dibuka Lalu Dia Berkata Ya Syekh Abdullah Ali Idrus Ya Hubabah Aisyah Semalam Anakmu Datang Ketempat Kholwatku Allahu Akbar Belum Lahir Berapa Bulan Anakmu Datang Ketempatku Dan Dia Mengabarkan Kepada Aku Bahwa Nama Anak Anak Ini Anak Kamu Yaitu Berdua Dilahul Mahfud Dinamakan Abu Bakar Luar Biasa Sehingga Beliau Ingin Berda'wah Ke kota Aden Lalu Kata Ayahnya Kau Tidak Boleh Berda'wah Ke kota Aden Aku Bolehkan Engkau Berda'wah Ke kota Aden Dengan Syarat Engkau Cari Di kota Terim Orang Yang Paling Hina Dari Diri Beliau Keluar Nyari Ngeliat Ada Orang Lagi Mabuk Nah Ini Lebih Hina Dari Saya Tapi Dia Pikirkan Namanya Kematian Kita Engkau Kematian Di Tangan Allah Kita Engkau Kematian Kita Mungkin Dia Bertau Baat Orang Mabuk Tersebut Mati Husnul Khatiman Mungkin Lebih Besar Dari Aku Engkau Aku Lebih Hina Dari Pemabuk Tersebut Dicari Cari Lagi Sampai Ke Pasar Di Adalah Seekor Anjing Buduk Kotor Nah Kata Habib Abu Bakar Mungkin Makhluk Ini Lebih Hina Dari Aku Dipikir Pikir Lagi Ya Allah Ini Anjing Binatang Kalau Mati Menjadi Tanah Aku Manusia Kalau Mati Ada Hisab Ada Mizan Ada Sirot Aku Belum Tentu Selamat Anjing Ini Lebih Mulia Dari Aku Pulang Ke Rumah Banyalah Habib Abdullah Ya Walidi Wahai Ayahku Aku Tidak Menemukan Dari Makhluk Makhluk Allah Yang Lebih Hina Dari Aku Baru Kata Habib Abdullah Artinya Suci Bersih Karena Salah Satu Perkataan Beliau Berperasangka Baiklah Kepada Siapapun Karena Orang Berperasangka Baik Walaupun Salah Tidak Akan Rugi Ingat Berperasangka Baik Itu Walaupun Salah Tidak Akan Rugi Itulah Nekmatnya Berperasangka Berperasangka Baik Ini cerita Seperti ini Untuk membangkitkan Spirit Di dalam hati kita Apa itu Untuk Menambahkan Di dalam hati kita Semangat Semangat Untuk Menuntut ilmu Semangat Untuk Menjalankan Sholat Lima Waktu Semangat Untuk Untuk Membakar Jiwa Kita Untuk Menjadikan Anak-anak Kita Lebih Daripada Kita Semangat Step Step Pelan Pelan Untuk Menjauhkan Dari Maksiat Semangat Untuk Menanamkan Di dalam hati Kita Cinta Kepada Orang-orang Sholat Karena Hanya itu Harapan Kita Tidak Ada Lagi Harapan Kita Cuma Satu Ngentel Bagaimana Kita Bisa Ngentel Diajak Ditarik Oleh Mereka Orang-orang Solek Lagi Akhir Kalau Kita Ngandelin Ibadah Kita Apa Yang Kita Amalkan Nol Besar Kalau Sekolah Tidak Naik TK Tidak Naik Naik Atas Tidak Nol Besar Belum Masuk TK A Belum Masuk TK TK B Ngedetang Aja Disitu Ayam Bertelur Kan Begitu Bedanya Kita Ata Ayam Ngedekam Nya Aja Bisa Menghasilkan Harga Kita Ngedekam Setruk Berhadir Itu Bedanya Kita Ata Ayam Dan Maka Dari Itu Tanamkan Cinta Orang-orang Solek Terutama Di Dalam Diri Kita Dan Anak-anak Kita Tanamkan Di Dalam Jiwa Anak-anak Kita Cinta Kepada Ilmu Kepada Orang-orang Berilmu Dari Sekarang TK Gak ada Rugi Cinta Amat Ilmu Cinta Amat Orang Berilmu Itu Akan Membawa Kita Wangi Dijamin Pasti Tidak Ada Rugi Dan Tidak Ada Lenten Dan Tidak Ada Ribanya Coba Anda Bayangkan Kalau Kita Cinta Kepada Selain Mereka Cinta Artis Apa Sudah Bayar Modal Melihat Doan Kelar Acara Ditinggal Bego Selesai Kalau Mau apa-apa Itu Itu Pake Otak Pake Hati Nurani Paham Gak Itulah Kebanyakan Wallahu Alam Kenapa Sedangkan Kalau ini Jelas Murah Meriah Tapi Berharga Dan Manfaatnya Sampai Akhirat Luar Biasa Mudah-mudahan Allah Jadikan Kita Orang-orang Yang Cinta Ilmu Dan Cinta Kepada Orang-orang Yang Berilmu Dan Allah Jadikan Anak Kita Keluarga Kita Yara Jauhkan Mereka Dari Fitnah Akhir Zaman Dan Tanamkan Di Dalam Hati Mereka Cinta Ilmu Dan Alhamdulillah 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 Rabbil Alamin Malam minggu besok Malam minggu besok Majlis Nurul Habib Berada Teman-teman Kita Yuk 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 Sisihin Waktu Tutup Dunia Anda Tutup Usaha Anda Ambil Sejam Dua Jam Tiga Jam Untuk Mengompak Keberkahan Untuk Mengompak Jiwa Untuk Mengompak Diri Supaya Kegelapan Demi Kegelapan Itu Hilang Di dalam Hati Kita Supaya Harta Kita Usaha Kita Selalu Dipoles Dengan Keberkah Akan Datang Keajaiban Yang Akan Allah Anugerahkan Kepada Kepada Kita Nah Itu Ya Jangan Lupa Juga Ingin Mengabarkan Kurban Mana Pamplet Kurban Ini Buat Teman-teman Yang Mau Berkurban Ini Ada Program Dari Yayasan Nurul Habib Ya Program Dari Bagi Yang Mau Berkurban Sambut Idul Adha Mari Berkurban Di Markas Nurul Habib Lebih Mudah Berkah Dan Amanah Nah Itu Pampletnya Sudah Tersebar Ada Nominal Nominalnya Ukuran Kilonya A 20 Sampai 23 Kilo Itu 2 Juta 350 Ribu Yang 24 Sampai 26 Kilo 2 Juta 550 Ribu Yang 27 Kilo Sampai 30 Kilo 3 Juta 50 Ribu Dan Itu Sudah Termasuk Pemotongan Dan Sudah Terima Rapi Dan Kambing Itu Akan Datang 2 Hari Sebelum Lebaran Atau Sehari Sebelum Lebaran Ketempat Ini Dan Dipotong Disini Dengan Cara Syariat Ya Dipotong Di Di Markas Nurul Habib Ajak Saudara Kita Ajak Teman-teman Kita Yang Mau Ikut Andil Berkorban Mudah Berkah Insyaallah Dengan Cara Syariat Dan Dipotong Di Tempat Ini Bisa Disaksikan Kalau Enggak Ada Yang Menyaksikan Misalan Kejauhan Insyaallah Ada Dokumentasi Dan Bukti Dan Kita Akan Salurkan Kepada Orang-orang Yang Membutuhkan Atau Pengen Disalurkan Di Kampung Kami Bip Di RT Kami Silahkan Yang Penting Dipotong Disini Sampai Terima Di Plastik Ya Bagi Bagi Kita Keluarga Kita Kalau Ada Yang Mau Berkorban Ahlan Wasahlan Wa Marhabah Markas Nurul Habib Mempunyai Program Silahkan Di Media Media Yang Ada Kalau Mengkonsultasi Ada Nomor Nomor Insya Insyaallah Mudah Mudahan Sampai Berjumpa Di Malam Minggu Yang Akan Datang Dan Di Hari Rabu Yang Akan Datang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mawla Ya Salli Wasallim Daima Abadan Ala Habibika Khair Gas 1 Wasahlan Wasahlan Som Asha務 Ku swing Min Ifahlan Asha Det url Ma нения selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati